Assalamualaikum semua kali ini kita bikin Laker Holland ini dia Laker Holland atau Dutch Butter Cake sesuai dengan namanya cake ini memang terasa banget aroma dan rasa butternya terus yang jadi khas dari cake ini adalah warna kuning keemasan serta garis-garis di atas cake nya mau tau gimana cara buatnya tonton sampai selesai ya jangan lupa klik dulu tombol subscribe di bawah ini yuk kita mulai bikin langkah pertama siapkan bau mixer dan standing nya masukkan butter dan margarin saya menggunakan bubain cake ini pukis lalu masukkan juga gula pasir saya gula pasir yang di blender atau menggunakan gula halus ya kemudian telur dan dimix dimix dengan kecepatan tinggi sampai gulanya larut dan dia warnanya menjadi pucat ya setelah itu kita bisa mulai ke step selanjutnya menggunakan standing mixer seperti ini ini tuh sebentar banget cuma kurang dari 3 menitan cepat banget pokoknya nah bisa dilihat ini sudah mengembang putih seperti ini bisa kita matikan kemudian kita keluarkan bowl dari standing nya kita mulai step selanjutnya campur tepung dan bahan-bahan lainnya leker holland ini bisa dibilang simple banget tanpa mixer pun bisa yang penting mengadukannya tepat kemudian masukkan tepung terigu jangan lupa diayak dulu lalu masukkan juga creamer bubuk atau boleh menggunakan susu bubuk ya kemudian masukkan juga vanilla bubuk kalau menggunakan vanilla essence vanilla cair bisa ditambahkan di awal ya pada saat mau cok margarin diayak sampai selesai baru diaduk aduk sampai rata ini leker holland kita sebentar lagi selesai setelah ini udah tinggal tuang ke loyang aja gunakan loyang ukuran 18 di alasi baking paper saya menggunakan loyang ukuran 18 dan tingginya saya rasa sesuai sesuaikan aja deh kepunyaan loyang masing-masing sudah selesai seperti ini kemudian dituang ke loyang sampai habis lalu diratakan ya setelah itu bisa dioles dengan menggunakan kuning telur setelah dituang diratakan baru ini dia dikocok dulu satu buah kuning telurnya lalu dioles sampai rata kemudian baru bisa di beri motif nah ini kuning telurnya dioles pentingnya ini jangan di skip mengoles kuning telur ini karena memang ciri khas dari leker holand itu kan kuning kemasan diatasnya itu dioles dulu baru diberi motif dengan menggunakan garpu seperti ini kurang lebih garis-garisnya kemudian tinggal dikasih topping setelah selesai memberi motif menggunakan garpu kemudian saya menggunakan topping biji wijen aja kalau punya almond slice boleh juga kismis boleh juga saya menggunakan wijen dan kurma sebenarnya aslinya sih gak perlu pakai topping tapi sekarang improvisasi sekarang banyak deh inovasinya jadi seru aja mau pakai topping yang penting cocok dan enak diberi topping kemudian dipanggang jangan lupa ovennya sudah dipanaskan dulu panggangnya juga gak terlalu lama masih kurang lebih 30 menitan 5 menit terakhir atau 10 menit terakhir pakai api atas agar efek kuning kemasan ini dapat sesuaikan aja oven masing-masing ya selamat menikmati panggang kurang lebih 30 sampai 40 menitan suhunya kurang lebih 200 derajat kemudian 10 menit terakhir pakai api atas ini dia yang udah mateng bagus ya warna kemasannya dapat dan tinggal kita potong-potong aja ini enak banget rasanya aroma butternya tepat banget kemudian tinggal potong-potong leker holland atau dutch butter cake sudah selesai tinggal dinikmati deh leker holland atau dutch butter cake ini rasanya cukup unik jadi dia itu perpaduan dari kue kering dan cake bagian atasnya kering seperti kukis seperti kue kering tapi bagian dalamnya empuk seperti cake gimana mudah kan cara membuatnya dicoba di rumah ya jangan lupa untuk subscribe like komen dan share video ini biar kita makin semangat posting menu-menu berikutnya thank you for watching see you next time bye bye